Al-Fatihah Bahasanya Allah itu tidak mengabulkan doa kita Ini konsekuensinya seperti itu Jadinya bagaimana? Tetap berharap dengan berdoa terus Berdoa terus Boleh jadi Allah tunda Sementara waktu Supaya kita rajin-rajin berdoa Karena kalau Allah kabulkan langsung Paling doanya kan cuma hari ini Besok nanti tidak Berdoa lagi Beda kalau Allah tunda mungkin setahun itu tunda Berarti dia berdoanya jadi setahun Kalau berdoanya setahun berarti Kesempatan untuk berdoa makin banyak Berarti pahala kebaikannya juga makin banyak Memintanya makin banyak ketika dikabulkan Masya Allah senangnya luar biasa Coba ibu-ibu bayangkan Pernah mungkin pernah mendapatkan masalah Terus meminta doa tidak dikabulkan Untuk saat ini namun Allah tunda Ketika dikabulkan Seperti yang diharapkan Senangnya luar biasa Beda kan kalau langsung dikabulkan Paling rasanya biasa-biasa saja Seperti ini saja Namun kalau Allah tunda pada saat kita harap-harap Itu untuk ada Baru ketika itu Allah kabulkan Maka ketika itu senangnya luar biasa Keadaan kita seperti itu Maka ingatlah juga Kata Allah subhanahu wa ta'ala Inna ma'al yusri fa inna ma'al usri yusra Sesungguhnya dibalik kesulitan itu ada Kemudahan sesungguhnya dibalik kesulitan itu ada Kemudahan Di antara tafsiran ayat ini Para ulama itu katakan Dibalik puncak kesulitan Jadi kesulitannya sudah klimaks Kesulitannya sudah klimaks Maka datanglah kemudahan Jadi turun Karena tidak mungkin klimaksnya ini Melebihi batas kemampuan kita Saat ini sudah maksimal Kemudian Allah memberikan Kemudahan ketika itu Maka kita mendapatkan kebahagiaan Karena yang selalu kita harap-harap Itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi intinya Perbanyak terus doa Dan banyak berharap dari Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Saat ini belum dikabulkan Namun Allah tunda Atau Allah ganti dengan yang lebih baik Terima kasih 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 Terima kasih